Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Mas Becikul Gimana kabar teman-teman semuanya Semoga dalam keadaan sehat alafiat ya Oke di konten kali ini kita akan membahas Tentang persiapan timnas U23 Menjelang Piala Asia U23 yang akan diselenggarakan Tanggal 15 April Match pertama nanti kita akan menghadapi Qatar sebagai tuan rumah ya Dan Dari persiapan kemarin sudah Memanggil 28 pemain Dan ternyata Di pemanggilan tersebut memang Ada beberapa nama baru Dan juga ada beberapa Nama pemain di Aspora ya Dan juga yang bermain di Luar negeri atau abroad Di kompetisi luar negeri ya Dan tentu saja ini Menjadi salah satu Batu sandungan Bagi Coach Hintayong Dalam menghadapi Piala Asia U23 ini Karena tentu saja Tidak semua klub Terutama yang di luar negeri itu Mengizinkan pemainnya untuk Mengikuti Turnamen ini Karena sekali lagi Turnamen Piala Asia U23 ini Bukanlah kalender FIFA Bukan kalender FIFA Dan klub Berhak untuk Tidak melepas pemainnya Jika memang pemain itu Pemain yang inti ya Pemain inti dari klub tersebut Dan kali ini Ada beberapa pemain yang memang Sampai saat ini belum dilepas oleh klubnya Dan kita akan bahas disini Sama-sama ya Yang pertama yaitu Justin Hubner ya Justin Hubner Salah satu back andalan Timnas Indonesia Baik itu di Timnas kelompok umur Dan juga Timnas senior Ini Kabar terakhirnya Di unggahan storynya Bahwa sampai detik ini Klubnya belum memberikan izin Untuk Mengikuti TC Di Dubai ya Karena Bukan kalender FIFA Dan Bisa saja nanti Pas Bisa saja juga Untuk Bisa saja juga Untuk perhelatan Kompetisi Piala Asia U23 Justin Hubner Tidak diizinkan oleh klubnya Karena bukan kalender FIFA ya Karena bukan kalender FIFA Jadi Klub berhak untuk Melarang Atau tidak mengizinkan Pemainnya Untuk Keluar Dari klub Ke timnasional Dan tentu saja Kalaupun ini benar terjadi Akan mengurangi Pertahanan kita ya Mengurangi kekuatan Di lini pertahanan kita Karena kita ketahui sendiri Justin Hubner ini memang Semenjak dia bermain Ternama di Piala Asia Dan kemarin Kualifikasi Piala Dunia Di timnas senior Memang dia Salah satu Pemain yang vital Untuk Wot Sintayong ya Di lini pertahanan Maupun di lini tengah ya Saat dia dimainkan Di lini pertahanan Dia memang Jadi Back terakhir Seringkali Ibaratnya dia Dijuluki Sergio Ramos Indonesia ya Dan untuk di lini tengah Dia juga menjadi Pemutus serangan pertama Dan ini Itu saja kerugian Bagi timnas Indonesia Jika nanti Justin benar-benar Tidak bisa Pemain Di Piala AFC U23 Sedangkan Ya Kita tahu sendiri Kemarin Bahwa target PSSI dan Kualifikasi Tunggung 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 Berkurangnya Assassin Ubruner Ini Ya Tentu saja Beberapa persen Kekuatan kita Berkurang Kita harus Akui itu Karena memang Dia sosok yang Sentral Di pertahanan Kita Baik di timnas Senior Maupun di timnas U23 Dia pemain Yang memang Jago dalam Bola-bola Atas Bola-bola Daerah Kemudian Menjaga pertahanan Jangan sampai Baik Dan juga Membaca Permainan Juga Sangat Baik Dia juga Mampu Menjadi Pemimpin Di lini Pertahanan Jadi Di lini Pertahanan Yang pertama Itu ada Jesse Hupner Kita Tunggu Saja Kabar Selanjutnya Bagaimana Apakah Memang Dia tidak Bisa Mengikuti Itu Hanya Di TC Atau Memang Nanti Di Piala Asia U23 Dia Juga Tidak Bisa Mengikuti Karena Ijin Dari Klub Tidak Keluar Dan Yang Kedua Kembali Nathan Chuaon Memang Kemarin Sempat Belum Dimasukkan Tidak 27 Daftar Kemudian Selang Beberapa Hari Nathan Chuaon Masuk Dalam List 28 Teman Yang Dipanggil Kod Sintayong Tapi Sampai Detik Ini Belum Ada Penyataan Resmi Atau Unggahan Di Media Sosial Bahwa Dia Mau Berangkat Ke Dubai Untuk Mengikuti Tese Dan Lagi-lagi Posisinya Di Back Terutama Back Sebelah Kiri Dan Ini Sangat Disayangkan Karena Jasin Hupner Tadi Juga Permain Di Posisi Back Kiri Tadinya Kalaupun Jasin Hupner Tidak Main Nathan Chuaon Ini Bisa Di Plot Di Back Kiri Tengah Karena Dia Juga Bisa Permain Disitu Tapi Kalau Misal Nathan Chuaon Juga Tidak Bisa Mengikuti Piala Asia U23 Ini Maka Otomatis Back Yang Tersisa Stoknya Cuman Sedikit Disitu Mungkin Ada Rizky Rahman Dari Dari Fahmi Kalau Di Tengah Itu Tadinya Ada Dewangga Juga Tapi Kapal Terakhir Dewangga Juga Sakit Operasi Sehingga Kemungkinan Besar Tidak Akan Bisa Mengikuti Piala Asia U23 Kali Ini Dan Kalau Nathan Chuaon Juga Tidak Dizinkan Oleh Klub Maka Ya Kekuatan Di Lini Pertahanan Kita Semakin Berkurang Lagi Dan Kalaupun Nathan Bisa Bermain Itu Lebih Baik Lagi Bisa Menutup Kekurangan Justin Hupner Di Lini Belakang Pertahanan Kita Tapi Kalau Misal Nathan Chuaon Tidak Bisa Ya Sudah Berarti Nanti Di Sisi Kiri Mungkin Nanti Di Si Prata Marhan Atau Don Nidria Jadi Itu Beberapa Pemain Yang Memang Kemungkinan Besar Tidak Bisa Mengikuti Biala Asia U23 Kali Ini Ya Semoga Saja Dengan Keterbatasan Yang Ada Kocintayong Bisa Meramu Meracik Pemain Yang Sudah Dipanggil Dan Nantinya Dari 27 Ini Akan Dipress Lagi Jadi 23 Pemain Saja Yang Dibawa Ke Katar Untuk Mengikuti Biala Asia Oke Kita Yang Terbaik Untuk Tim Indonesia Dan Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Share Serta Comment Dan Jangan Ada Jasi Maki Jangan Ada Hujatan Dan Dukung Terus Garuda Medunia Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Bola